Hi everyone, welcome back to my channel Jadi hari ini saya akan kasih tips dengan kalian Bagaimana cara mengatasi wajah berminyak Wajah berminyak itu bagus atau jelek sih sebenarnya Nah, bagi kalian yang punya wajah berminyak nih Sampai berkuah-kuah nih, kalian wajib duduk api baris Dengerin, saya akan kasih tips seperti biasa Kalau tips dari saya ini komplit Dari yang paling mahal sampai yang paling murah Bagaimana cara mengatasi wajah berminyak Yuk kita dengerin ya Nah, sebelum kita mulai nih tentang solusinya Kita wajib tahu dulu nih, apa sih itu wajah berminyak Jadi, wajah berminyak itu beda banget dengan glowing Jadi jangan samain glowing dengan wajah berminyak ya Kalau glowing itu meh, iya ya Jadi kalau dioles itu nggak ada minyaknya kayak gitu Kalau wajah berminyak ini adalah keadaan kulit Di mana kelenjak sebumnya itu produksinya jauh lebih banyak Jadi kalau kita ambil itu minyak kan bener Jadi kayak minyak sayur gitu kan, kayak gitu kan Nah, apa sih ciri-cirinya? Ya, jadi kalau orang wajah berminyak ini punya ciri-ciri yang pertama itu hobi banget dengan ruangan ber-AC Kayak saya nih, saya nih sebenarnya tipe wajahnya itu berminyak Jadi kalau di-AC itu ini adalah dunia saya ya Di mana saya ngerasa kulit saya ini normal banget ya Kalau saya di luar tanpa ruangan AC Aduh, saya ngerasa diri saya ini kucel banget Jelek banget, mudah berminyak kayak gitu Jadi kayak kotor banget kayak gitu ya Nggak nyaman lah sayanya Terus bekuah kayak gitu wajah saya nggak enak banget ya Lalu kalau wajahnya berminyak nih Yang kedua nih, wajah yang berminyak nih ya Kalau pakai makeup Nggak bisa pakai BB cream aja Pakai CC cream aja Atau pakai foundation aja tuh Kalau dia pakai BB cream, CC cream, atau pakai foundation aja Udah Dua jam kemudian kelar tuh Minyakan semua mukanya Cari-cari Kertas minyak mana? Kertas minyak mana? Jadi, apa ya? Nggak nyaman Biasanya harus diakalin Dengan cara memberikan bedak tabur ya Supaya makeupnya jadi lebih stabil Supaya nggak kuahan Terus yang ketiga Kalau bangun tidur nih Dimana kulit kita itu lembab pada waktu bangun tidur Bayangin Waktu tidur kan kita nggak ketemu matahari tuh ya Tidur di ruangan AC tuh ya Waktu bangun tetap bekuah Yaitu takdir wajah berminyak ya Wajah berminyak ini Akrab banget Temen akrabnya adalah jerawat Jadi biasanya kalau takdir wajah berminyak Ujung-ujungnya akan menyebabkan timbulnya jerawat Mudah berjerawat Tapi kalau punya wajah kering Biasanya temennya itu adalah flag dan juga keriput Yang mana yang lebih enak? Menurut saya sih Lebih enak wajah berminyak ya Karena wajah berminyak ini sebenarnya banyak manfaat loh Jadi wajah berminyak ini nggak Kalian bilang Semuanya seutuhnya tuh jelek Nggak juga Wajah berminyak itu banyak manfaatnya Salah satunya apa? Wajah berminyak itu buat kamu jadi awet muda Elastisitas kulit kamu tuh jadi terjaga Jadi kalau berbahagialah kamu yang Wajahnya berminyak Biasanya lebih awet muda ya Dan juga kalau misalnya di treatment Mengurangi kadar minyak Dengan melembabkan Jadi wajah yang kering Itu lebih habis duit banyak Jadi wajah yang kering ini Lebih ngabisin duit banyak lah Untuk di treatment Sudahkan wajah berminyak Gampang banget cara ngatasin ya Oke kita masuk ke segmen selanjutnya Kita mau bahas nih Penyebabnya apa sih? Nah nomor satu penyebab terseringnya adalah genetik Jadi kayak sudah lah Takdir kita lah Saya nggak ngomong takdir kamu Takdir kita lah Karena saya juga orangnya wajahnya berminyak Jadi kayak takdir saya itu genetik Memang seperti itu Tapi nanti biasanya pada usia tertentu Walaupun genetik Pada usia tertentu Nanti kulitnya akan kering sendiri Mengikutin penuaan atau agingnya Makanya itu harus dirawat Sesuai dengan kebutuhan kulitnya Pada waktu berminyak Ya kita rawat Supaya kita turunin dikit minyaknya Tapi tidak dikeringkan Ya jangan dikeringkan Pada waktu umur saya sudah naik Nanti pada waktu sudah mau kering Kita harus lembabkan naik lagi Supaya stabil Bagus banget Yang kedua Faktor lain juga penting nggak? Faktor lain juga penting Kita sebutnya faktor lingkungan lah Faktor lingkungan itu ada dua nih Yang pertama Yang dari dalam Apa yang kita makan itu Bener-bener pengaruh banget Pada wajah berminyak kita Makanan-makanan yang berminyak Makanan-makanan yang instan Itu akan membuat Kelenjak sebum kamu Akan lebih aktif Lalu yang lingkungan dari luar Yaitu penggunaan skincare Nah ini penting nih Kamu gunain skincare yang salah Wajah berminyak kamu Jadi lebih berminyak Atau wajah berminyak kamu Jadi kering Jerawat nggak timbul Jadinya kerutan dengan flek Mau Nah ini adalah segmen Yang kalian tunggu nih Jadi kayak gimana sih Solusinya Nah sebelumnya kita harus bahas dulu ya Tujuan untuk Mengurangi wajah berminyak ini Adalah kita mengurangi Produksi sebumnya Bukan menghilangkan Sekali lagi saya ngomong ya Bukan menghilangkan Dan juga nggak mungkin menghilangkan Kalau dihilangkan jadi kering Dan akan jadi masalah baru Dan akhirnya masalah ini lebih besar BN jadi lebih tinggi Sampai sekarang nih sebenarnya Tidak ada satupun skincare Yang bisa mengurangi kadar sebum Jadi kalau ada yang ngomong ya Ini oil control Bisa mengurangi wajah berminyak Salah banget Bohong banget Yang bener itu adalah Ini kosmetik Yang cocok untuk Yang punya masalah wajah berminyak Mungkin lebih cocok kayak gitu Kalimatnya Tapi dia tidak akan mengurangi Kelanjak sebumnya Jadi itu hoax banget ya Jadi itu salah banget Sampai sekarang Sampai detik ini Tidak ada satupun skincare Yang bisa mengurangi kadar sebum ya Tapi ingat Kita sudah ada di 2020 Dimana nggak mungkin Nggak ada lah ya Caranya apa Memang skincare nggak ada Tapi treatment banyak banget ya Caranya yang pertama Bisa pakai laser nih Ini yang paling mahal Paling warp Dan paling bagus lah Menurut saya Laser diode itu sangat terbukti Dan laser diode ini Sudah FDA approved Untuk mengecilkan Kelenjar sebum Sehingga pori-porinya pun Jadi ikut kecil Nah saya lupa ngomong nih Kalau wajah berminyak nih Kelenjar sebumnya besar Pori-porinya pasti juga ikut besar Nah kalian nonton ya Di video saya Yang sebelumnya Saya ada bahas tentang tips Mengecilkan pori-pori Nah kalau laser itu Dia akan ngecilin Kelenjar sebumnya nih Otomatis ya Pori-porinya juga akan Mengecil pasti ya Nah biasanya Setelah laser aja Langsung kelihatan Jadi habis saya laser Besok pagi aja Sudah kelihatan nih Kalau bangun Biasanya berminyak Banget kan Kayak gitu Bangun sekarang Nggak begitu berminyak lagi Semakin dikerjakan Semakin berkurang minyaknya Tapi dia akan lembak Nggak akan hilang 100% Dan juga hasilnya permanen Jadi bagus banget Laser diodein Lalu yang kedua adalah Chemical peeling Jadi exfoliant itu Sangat bagus banget Terutama chemical peeling Yang ada bahannya Asam salisilatuk Itu bagus banget Untuk Ngurangi wajah berminyak Kamu ya Jadi Ini yang murah sih Menurut saya Treatment kayak gini Punya paling Rangenya 300-600 ribu Dari di klinik Itu sangat efektif Untuk mengurangi Wajah berminyak Refresh your skin Oke Yang ketiga Banyak ya Dari meso-meso Yang paling efektif Menurut saya Mesobotox ya Jangan serem dulu deh Jadi mesobotox itu Ternyata kalau disuntikin Kecil-kecil A little bit pain Sedikit sakit Tapi sangat efektif Untuk ngecelin Kelenjak sebum Sehingga pori-pori Juga jadi ikut mengecil Oke Nah Gimana dok Kalau misalnya Saya mau yang murah meriah Jadi dok Murah meriah Ya treatment di klinik Menurut saya Nggak mahal-mahal banget ya Laser itu juga Harganya sekitar 1-1,5 juta Atau 2 juta Masih terjangkau Nggak kayak filler Yang puluhan juta Tapi ada yang lebih murah lagi nih Kita siasati Dengan cara Menggunakan Skincare yang baik Sekali lagi saya bilang Skincare Nggak akan menghilangkan Kelenjar minyak Mengurangi Produksi kelenjar minyak Tapi skincare Bisa mengakalinya Skincare yang bagaimana nih Yang pertama Pastikan skincare Yang kamu pakai itu Water-based Jangan oil-based Sudah berminyak Ditambah Minyak lagi Yaudah Tambah bukuah Yang kedua Pastikan kamu Mencuci wajah kamu Sehari dua kali Kalau menurut saya Mencuci wajah sehari dua kali Dengan facial wash Ada gunanya sih Kadang-kadang Kita ngomong kan Kita takut banget Itu pakai SLS Padahal SLS itu bagus banget ya Jadi kalau misalnya Kamu pakai SLS Ya Kalau kadar SLSnya bagus Yang nggak ketinggian Itu bagus banget Buat wajah kamu itu Jadi yang berminyak Itu benar-benar Jadinya keangkat Sempurna minyaknya Ya Dan lakukan Double cleansing Apa yang maksud Double cleansing Selain facial wash Kamu juga wajib Membersihkan Makeup Dengan Pembersih makeup Ya Pembersih makeup apa ini Yang paling sesuai Kalau wajah berminyak Tentunya Misal water Misal water ini Adalah yang terbaik Jangan pakai oil cleansing Sudah minyak Nggak usah pakai minyak Ya Tersumbatlah Pori-pori kamu Dan akhirnya Jadi cerawat Pakai misal water Kayaknya itu Base-nya water Dan bagus banget Nggak pedih Ya Nyaman banget Kamu bersihin aja Beberapa kali Mungkin 1-2 kali Olesannya sudah bersih banget Ya Yang ketiga Yang ketiga Jangan lupa pakai sunscreen Tetap harus pakai sunscreen Ya Nah tapi dok Kalau pakai sunscreen Kan tambah berminyak Tuh Benar juga Sunscreen rata-rata itu Oil-based Carilah sunscreen yang Water-based Andai pun kalian harus Dapatnya yang oil-based Pastikan SPF-nya 30 aja cukup Jangan bilang Aku wajar berminyak Aku pengen yang SPF-nya 50 SPF-nya 100 110 Makin tinggi Makin nggak nyaman Makin berminyak Dan makin lengket Makin kuahan Dan makin nggak enak Nggak nyaman Kayak gitu punya 30 30 Oke sudah maksimal Nah cukup Atau cari yang water-based Selanjutnya yang keempat Jangan lupa Seminggu sekali Kalian harus pakai masker Masker yang saya saranin Kalau wajar berminyak Pakailah masker yang kakul Jadi dia akan Menyerap Minyak kamu Sehingga jadinya Ingat loh Menyerap Bukan menghilangkan Skincarenya itu Menghapus Bukan Mengurangi Cancer sebumnya Jangan Dirangsang berlebihan Karena kalau kamu Masak serangsang berlebihan Pada cuci wajah Terutama ya Kayak gitu Justru itu merangsang sebumnya Untuk keluar jadi lebih banyak Dan akhirnya Kamu jadi lebih berminyak Nah Itu semua sudah lengkap ya Jadi dari yang paling mahal Sampai ada yang Paling murah punya Jadi kalian bisa tiru Sesuai dengan budget kamu ya Eh Sekali lagi saya ngomong ya Kalau punya wajah berminyak Itu syukurin Itu anugrah dari Tuhan ya Artinya Tuhan itu Memberikan kita wajah yang Awet muda Wajah berminyak Awet muda Percayalah dengan saya Kalau wajahnya kering Jadi kempor Krus-kerutan Saya sih lebih suka Jerawatan dikit-dikit Daripada Kerutan ya Kayak sekarang ya Misalnya kayak gini ya Gimana dicerot saya ini ya Saya itu Tipe acne prone ya Jadi Wajah berminyak Seperti saya bilang tadi Kalau wajah berminyak Mudah munculnya jerawat Kayak gitu kan Nah Saya paling benci nih Waktu pandemi gini Corona kayak gini Harus pakai masker terus nih Benci banget saya Karena begitu saya Templokin masker Udah Ya Besoknya Tunggu lagi Terus dok Kayak gimana ya Totolin aja Kalau saya totolin aja Akne Biasanya 2-3 hari Sudah sembuh Tapi ya Karena pakai masker lagi Timbul lagi tempat lain Lalu dok Obatnya kayak gimana Gak ada Sumpah Saya sudah cari Gak ada obatnya Satu-satunya cari Gak usah pakai masker Ya jangan banyak keluar rumah Ya mungkin cuma itu ya Saya juga ngantor ya Di kantor saya aja Saya gak pakai masker Ya karena Kalau enggak ya Susah juga sih Gak pakai masker Kena Corona Pakai masker kena jerawat Saya mending Pakai masker aja lah ya Mendingan sehat Jerawatan dikit-dikit Kan pakai naik acne Juga hilang Oke Mudah-mudahan bermanfaat Bagi kalian semua Jangan lupa Subscribe Share Ya share lah ya Banyak manfaat sih Menurut saya Gak tahu menurut kamu Banyak manfaat gak sih Komen juga Saya dengerin selalu Komentar kalian Pengennya bahas apa sih Kasih tips apa sih Setelah hari ini Minggu depan Jangan lupa Tungguin channel saya Karena saya akan bahas Dintang Koji-san Ini review Koji-san ini Sabun yang Murah Meriah banget Tapi Ah udahlah Nanti saya ngomongin di segmen ini Minggu depan ya Canaan Nah 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 Terima kasih telah menonton!